Intro Inilah King Balduin IV, Raja Kusta yang dihormati Salahuddin ala Yubi. King atau Raja Balduin IV yang biasa disebut juga dengan Raja Kusta, sangat dihormati bahkan dengan musuhnya, yakni Salahuddin Ayubi. Balduin IV merupakan seorang Raja Yerusalem, di mana sampai kematiannya, dirinya mendapatkan rasa hormat dan cinta dari banyak orang. Bagaimana sebenarnya sosok dari Raja Balduin IV? Raja Balduin IV lahir pada tahun 1161 di Yerusalem. Ayahnya merupakan Raja Amalrik I dari Yerusalem dan ibunya bernama Agnes Kourteni. Balduin IV merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dan mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Shibilla. Balduin IV sudah lama terpisah dengan sang ibu karena orang tuanya dipisahkan secara paksa karena politik. Sang ayah merupakan adik dari Raja Balduin III. Setelah dua tahun pengangkatan sebagai Raja, Balduin III meninggal tanpa memiliki anak. Dan sebagai saudara terdekatnya, otomatis Amalrik sebagai ahli warisnya. Namun pengadilan tinggi Yerusalem menolak mengakui Amalrik sebagai Raja kecuali dirinya terlebih dahulu mengesampingkan istrinya yang menurut mereka bisa menjadi ancaman. Ketika Balduin berusia sembilan tahun, sang ayah mengirimnya untuk tinggal bersama William dari Bayrus seorang tokoh yang terkenal. William juga yang mengetahui gejala kusta atau mikrobakterium lepra, yang dialami oleh Balduin IV. Balduin pun tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan seperti sang ayah, bahkan bentuk tubuh, cara berjalan dan cara berbicara pun mirip. William mengatakan, Balduin IV memiliki ingatan yang sangat baik dan senang mendengarkan cerita sejarah. William juga mengatakan, Balduin IV juga akan selalu mengingat kebaikan dari orang lain yang diberikan kepadanya, begitu pun penghinaan yang diberikan orang lain kepadanya. Raja Amalrik I juga memerintahkan beberapa pelatih kuda untuk mengajari Balduin IV menunggangi kuda. Diketahui, keterampilan dalam menunggang kuda merupakan hal yang sangat penting bagi seorang bangsawan. Karena Balduin IV hanya bisa merasakan satu lengan saja, maka Balduin baru belajar mengendalikan kuda hanya menggunakan lututnya. Pada Juni tahun 1174, ayahnya Raja Amalrik I meninggal dunia dengan tidak terduga karena disentri. Kala itu, Balduin IV masih berusia sangat muda yakni 13 tahun. Setelah dilakukan berbagai pertimbangan, Balduin IV pun akhirnya diangkat menjadi pemimpin Yerusalem. Meskipun menjadi raja, namun sebagian besar kerabat dan pejabat memusuhinya serta mengisolasi Balduin IV dari urusan kerajaan. Balduin IV hidup dalam kesepian karena penyakitnya. Pada saat itu masyarakat kuno belum mengenal pengobatan dengan menggunakan antibiotik dan menganggap kusta adalah kutukan. Karena penyakit yang dideritanya Balduin IV pun mengenakan topeng, serta tidak bisa berharap menikah maupun memiliki keturunan. Selain itu, musuh Yerusalem pun semakin kuat. Jenderal Kurdis Salahuddin pertama kali membunuh wazir di Cairo. Kematian Sultan Damaskus membuka jalan bagi Salahuddin untuk menguasai Damaskus juga. Meskipun Salahuddin Al-Ayubi membutuhkan 10 tahun untuk mengkonsolidasikan posisinya, dan melenyapkan semua saingannya ia sudah efektif dalam menyatukan Mesir dan Suriah di bawah pemerintahannya pada 1177. Salahuddin telah mengumpulkan pasukannya untuk melakukan invasi, yang diharapkan akan memenangkannya. Dengan langkah penuh dramatis, Balduin IV berusaha untuk menyelamatkan Ascalon hanya dengan 367 Satria. Meski memiliki pasukan yang lebih sedikit, rupanya strategi cerdas yang dilakukan oleh Balduin IV mampu memukul mundur Salahuddin Ayubi dengan kekalahan yang telak. Tidak seperti raja lainnya yang otoriter, Balduin IV dikenal sangat menjunjung tinggi toleransi bagi pemeluk agama yang non-Kristen di Yerusalem. Balduin IV mempersilahkan penganut agama Yahudi dan Muslim untuk berziarah ke Yerusalem dan dijamin keamanannya. Begitupun dengan Salahuddin, juga tidak melakukan serangan. Bahkan Salahuddin mengirimkan tabib terbaiknya untuk pengobatan Balduin IV. Balduin IV meninggal dunia pada usianya yang akan menginjak 24 tahun pada musim semi tahun 1185.